Hari itu sama saja seperti biasanya Sepulang sekolah, aku keluarkan buku catatanku Tapi, seperti ada yang hilang Dimana ya? Hmm, coba aku lihat di lemari Oh, ini adalah buku yang hilang Ini ternyata Tapi, apaan tuh? Sebuah surat untuk cucuku? Hmm, wah pancing juga suratnya Cuku yang kusayangi, kakek umum ini sudah sering mendongeng Tetapi, kali ini tidak Sekarang, aku ingin menyampaikan beberapa pengalamanku sebelum dan sesudah masa revolusi Persisnya, pengalamanku sebelum dan sesudah bangsa Indonesia merdeka Baca, menyimpan perasaan bangga saja tentu belum cukup untuk menyambut kemerdekaan yang sudah diperoklamasikan Perasaan merdeka yang merdeka yang merasuk ke dalam jiwaku tentulah perlu diimbangi dengan suatu pertanggung jawaban Kecamuk hati yang menghujam di dalam lubuk hatiku Ingin kulampiaskan dengan tindakan nyata Semua itu merupakan jawabanku terhadap ketidak inginan sanubari untuk dijajah kembali Cucuku yang ingin tahu Dikala kakek umum ini sudah menjadi tentara Bukan berarti aku serta-merta menjadi orang hebat Tidak cucuku Kita dijajah lagi Sekutu dan Belanda masih berkehendak perampas negeri kita ini Sementara itu tentara Inggris telah mendarat pula di Taming, Padang Mereka membawa tugas untuk kepentingan mereka termasuk untuk Belanda yang ikut membonceng Cucuku menterokan itu akhirnya diakhiri oleh suatu penjanjian yaitu penjanjian Lingganjati Tapi sayang sekali Cucuku Biarpun persetujuan genjatan senjata sudah ditantangani Namun Belanda tetap juga melakukan penyerangan Pada 21 Juli 1947 Belanda mulai melancarkan agresi pertama terhadap Republik Indonesia Belanda mengadakan serang-serangan secara besar-besaran di seluruh kawasan Pada 8 September 1947 Pemerintah RI mengandakan perundingan baru dengan Belanda Dengan bantuan Komisi Tiga Negara Perlindungan itu berlangsung di atas kapal road Renville di Tanjung Priok, Jakarta Kemudian perundingan itu disebut dengan penjanjian Renville Tidak banyak yang bisa kuingat sekitar kenjatan kegiatan di masa itu Sehingga aku tidak bisa menjelaskannya kepadamu Biarpun resikonya amat besar Akan tetapi Republik Indonesia sudah menerima perjanjian Renville Tentara Belanda berhasil meneruki kota Berlangsung kesibukan di Gedung Abu Tempat Presiden Soekarno berdiang Sesudah kedatangan Wakil Presiden Hatta Beliau langsung memimpin sidang kabinet Yang berlangsung dengan suasana tegang Sidang itu kemudian menetapkan beberapa keputusan Antara lain penyerahan kesementara kekuasaan pemerintah Indonesia ke Sumatera Cucuku, pada 20 Desember 1948 Semua staf umum tentara teritorial Sumatera dipindahkan ke Paulupuh Aku termasuk salah seorang yang dipindahkan kesana Pada 26 Desember 1948 Belanda memang sudah menguasai batu sangkar Kemudian aku diperintahkan untuk berangkat kesana Aku menetap di Jambakulu, Sungai Jambu, Pinggang Gunung Merapi Terima kasih telah menonton! Cucuku, Masjid Jambakulu memang kecil Namun, Masjid itu cukup untuk menampung jumlah penduduk Jambakulu melakukan ibadah Dan kami, para tentara yang sedang bersembunyi di sana Suatu lepas maghrib, aku dan kawanku sedang berbincang-bincang mengenai strategi kami untuk melindungi Jambakulu dari selangan Belanda Tiba-tiba, aku mendengar keributan dari luar Aku tidak mengetahui siapa yang melakukan tembakan Kemudian aku sadar, ternyata Belanda sudah menghubung kami Ada di antara mereka yang kelihatan langsung keberanda masjid Dari sana, mereka langsung membidikan senjatanya ke arah kami Aku pun terjatuh oleh mereka Cucuku, tiada pikiran lain yang berseran di benakku pada waktu itu Selain bersedah diri Allah subhanahu wa ta'ala Aku tidak takut lagi untuk mati Toh, kematian tidak hanya menimpa diriku saja Kemudian, kawanku tertembak dan melindih tubuhku Tindih hati itu terasa sangat menyakitkan Akan tetapi, aku biarkan saja Sedikit bersuara, peluru itu akan sampai di batukku Ternyata kemudian, sahabatku itu lemah Rebah terkulai Darah segar kembali menyerami tubuhku Aku pasti mati Kata hatiku Tiba-tiba, sunyi Sunyi dari langkah-langkah kaki Belanda yang bersepatu tinggi menyerang ke dalam masjid Kesunyian demikian seperti menyiratkan Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala telah berbuat sekendaknya Cucuku yang tahu diri Itu semua kecuritakan kepadamu Bukan berarti aku ingin dikatakan sebagai orang hebat Yang amat berarti bagi republik ini Aku merasa Itu semua adalah tugas dan kewajibanku Masih belum apa-apa Bila dibandingkan dengan sahabat-sahabatku yang memang sudah mengorbankan nyawa mereka Aku tidak ingin lagi dijajah Aku dan sahabat-sahabatku menantang penjajah sekuat tenaga Titik Sesudah mengikuti kisah nyantaku ini Kamu hendak pergi kemana? Aku tidak tahu Aku masih tidak mempunyai saran apa-apa Aku lebih senang jika kamu menentukan pilihanmu sendiri Aku gembira jika kamu menjadi dirimu sendiri Salam dari kakek Terima kasih telah menonton!